Ada ketertarikan, kenapa? Karena ternyata kok banyak iklannya, wah ini kok ada iklannya ya, tadi saya nanya kan, karena promonya lebih banyak gitu ya, tadinya sampein loyalisnya Gojek tiba-tiba berubah jadi Uber, eh Pak Grab, kenapa? Karena Grab kasih promo pak, promo mas ya, betul gitu ya, sama seperti ini, jadi proses pet selanjutnya kawan-kawan semuanya adalah appeal, appeal. Di sini saya, oke. Nah, jadi itulah step-step daripada proses itu. Jadi kawan-kawan nanti kalau balik, sebenarnya kantor saya ini masalahnya di mana sih? Dari sisi pelayanan excellent. Apakah pelanggan-pelanggan perusahaan saya masih aware saja? Oh, makanya kok enggak maju-maju perusahaan saya, Pak? Karena tidak ada yang ekskusi. Ya, enggak ada yang eks promosi gede-gedean, tapi enggak ada yang mau mencoba? Mencoba. Enggak ada yang mau berinteraksi. Nah, itu nanti tolong dibicarakan, di mapping, di kantornya masing-masing, positioningnya di mana sebenarnya begitu? Nah, itu tadi adalah situasi di mana kebetulan servisnya excellent. Yang jadi masalah adalah, pada saat ada satu perusahaan, ya ini pet customer, dia tahu, tapi enggak mau tahu. Emang gue pikirin? Ya. Ada warung baru buka, Kak peduli, emang gue pikirin? Ada perusahaan jasa baru buka, emang gue pikirin? Ada kak customer begitu kawan-kawan semua? Ada ya? Ada. Nah, kalau saya rangkai teori kita ini dengan teori marketing, baru kita akan bicarakan. Kenapa? Customer itu enggak aware. Ya, kenapa? Customer itu enggak mau tahu, gitu. Nah, karena kali ini kita bicara servis excellent, saya enggak mau bahas ke arah sana, kawan-kawan semua. Kita akan fokus pet customer. Bahwa ternyata ada customer-customer di luar sana, pelanggan kita yang tidak mau tahu. Kalau mereka enggak mau tahu, akhirnya dia tidak ada tertarikan. Apalagi dia sudah mendapatkan informasi yang negatif tentang suatu produk tersebut. Maka dia perilakunya adalah be a wear. Hati-hati lho. Jangan ke situ, mahal. Jangan ke situ, kamu kecewa nanti. Jangan pakai produknya dia. Ya kan? Katanya, katanya bedak ini bisa glossy atau glowing ternyata. Gelubek, menurutkan ya. Glowsi salah ya. Glowing itu kan ya. Ini mesti waspada. Kita harus sadarin di mana bisa jadi pelanggan kita itu tidak tertarik. Justru malah mereka berhati-hati. Kenapa? Karena mendapatkan informasi yang tidak benar. Apalagi, terus tiba-tiba mereka bertanya, menambah informasi yang tidak baik. Maka otomatis reject. Contohnya begini, mas, apa pak? Semen pernah minum kopi kuno enggak? Wah, cocoklah. Itu mahal. Janganlah. Eh, pernah enggak beli makanan itu? Oh, jangan. Itu mahal. Enggak enak. Eh, itu ada travel bagus. Mau enggak? Kita akan coba kesan. Jangan. Reject kawan-kawan semua. Nah, kalau sudah reject posisinya, dia memutuskan untuk reject. Kalau sudah posisi di sini, sudah pernah bertransaksi, dan dia mendapatkan informasi seperti itu, maka dia akan provokasi. Masalah buat bisnis kita? Masalah. Coba bayangin aja kalau, mohon maaf ya. Kalau semua orang ngomong, jangan ke shop-nya mas ini, gak enak. Kan pasti kepingin yang ini toh. Kepingin yang ini toh. Aku enang sampaian, makanya aku benih undangan. Jadi advokat saya kan. Oh, mas, gini-gini. Habis ini promosi, kasih voucher. Besok ngepak shop saya ya, ngono mesti. Biar semua jadi advokat kan begitu ya. Nah, hati-hati dengan kondisi itu kawan-kawan. Sehingga bisa jadi pelanggan yang tadinya merekomendasikan, karena semakin banyak informasi negatif tentang bisnis kita, tentang perusahaan kita, lama-lama dia pun juga pergi. Karena sebenarnya saya pun gak merasakan enak-enak saja. Kok saya makan shop-nya? Ya, tapi kok karena banyak orang ngomong. Ya, kamu like sana ini gak sehat dan segala macem. Lama-lama ngapain saya? Ya, saya left. Kayak aneh grup itu loh. Bila sakit hati kan left ya. Ya, gitu ya. Ah, gak penting ini. Left gitu kan. Sama. Tadinya saya pelangganya beliau, karena saya mendapatkan informasi yang gak bener segala macem. Nah, akhirnya saya left. Bahkan saya pindah ke tempat lain, terus meng-compare. Lu kan problem. Jadi, mari kawan-kawan semuanya, di bisnis kita masing-masing, di pusat kita masing-masing, posisi ini kita di mana? Peran kawan-kawan seperti apa? Untuk agar seluruh daripada pelanggan kita ke berlakunya apa? Pelanggan merekomendasikan pada orang lain dan dari sisi sentuhan pelanggannya selalu memakai produk kita, merekomendasikan pada orang lain. Ya, begitu posisinya. Nah, kalau kita punya pelanggan segitu banyaknya, gitu semuanya, waduh indah hidup ini. Kenapa kok saya bilang indah? Lebih enak memelihara apa mencari? Lebih mahal mencari apa memelihara? Bila berdekati sama gadis cantik, mau tuduh ya ake apa bisa dibucut ya makan nasi gari mikir dalang. Dulu waktu mau pacaran, ngajak makan, ayo sayang kita makan di mana? Makanya di Bon Cafe, nontonnya di SS in the one, apa? SS in the one, gitu ya? Begitu sudah di saya terima nikahnya besok, mas, udahlah makan pangsit mie ajalah. Memelihara lebih murah, menjadi lebih mahal. Jadi sebenarnya clear banget gimana fungsi peran kita kawan-kawan semuanya untuk membuat customer kita itu puas dan mereka loyal adalah bagaimana kita memintain mereka, memelihara mereka sehingga mereka menjadi bisnis buat kita. Nah nanti akan saya jelasin ini. Gambarin ya contohnya ini. Ini sebuah ember, oke? Ini sebuah ember, anggaplah ember ini bisnis kita. Waktu pertama kali buka perusahaan kita, kosong nggak? Kosong. Terus salesman atau marketing kita menjual, betul? Ngisi barang nggak? Ngisi terus, betul ya? Saat ngisi ini butuh promosi nggak? Tidak? Butuh promosi. Terus butuh promosi. Nah, kalau kita tidak melakukan step customer tidak mengetahui seperti ini prosesnya, di sini bocor. Saat dia bocor, berkurang nggak ini? Habis, nggak ada yang loyal. Nah, lebih cilakak lagi, kalau yang bocor ini jadi provokasi. Semakin banyak provokasi, masuknya ini semakin berat. Ya, bahkan yang sudah stay di sini bisa pergi. Ini harus diwaspadain. Berlaku-berlaku apa yang harus kita waspadain sehingga di sini ini harus stand back. Oke. Nah, itu kenapa namanya service excellent itu penting. Dengan service excellent yang bagus, yang benar, yaitu bagaimana kita memaintain pelanggan kita dengan baik, maka bocor ini tertutup. Saat bocor ini tertutup, customer terus masuk, yang di dalam ini beli kembali, pakai kembali, referensi lagi. Betul kawan-kawan semua? Ditambahin salesman-nya atau marketingnya tetep nambahin customer baru. Lama-lama am? Amber. Saat amber perusahaan ini untung. Saat untung sampai bonus hitam? Tepuk tangan dong. Sepakat ya sama saya ya? Tapi kalau kita sebagai karyawan, emang gue pikirin customer mau ngapa-ngapain bukan urusan saya, tugasnya cuma ini doang. Nah, kayak tadi tuh, si petugas Pemda. Emang gue pikirin, saya kan negara bukan kamu kan begitu. Sehingga, saya mau lihat ya. Coba. Itu bocor tuh. Semakin parah layanan kita, semakin bocornya semakin besar. Kalau kita nggak punya modal promosi yang besar, apalagi perusahaan kita profit-oriented, lama-lama produknya dikurangi kualitasnya. Betul apa tidak? Tadinya masnya bikin shop, dagingnya, daging kualitas satu, gitu. Karena semakin berat persaingan, boleh untung dagingnya kasih daging biasa. Repot tulisannya kan? Jadi akan ngurangin. Gitu, kawan-kawan semuanya. Terima? Bisa. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau mau tanya langsung angkat tangan ya. Cepet ya. Oke, lanjut. Jadi di sini kemauan orang semakin tinggi, semakin mau untuk merekomendasikan. Ya, semakin ke kanan, semakin mau merekomendasikan. Gitu ya. Jadi kalau posisinya di pojung sini, berarti customer ekspresinya wow, maka kemungkinan orang ini akan merekomendasikan bisnis kita kepada orang lain sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.